Spirit celebrity, spirit artis di kalangan pendeta dan pelayan Tuhan. Guys hati-hati dengan spirit celebrity ini ya. Jadi gini guys, orang melayani di gereja itu bukan untuk Tuhan tapi untuk cari popularitas. Pengen dipuji orang, pengen terkenal supaya disukai, supaya dilihat orang guys. Dan biar ini tidak ada dalam hati kita dan pikiran kita ketika kita melayani. Biar hati kita tulus melayani untuk Tuhan. Biar Tuhan yang dimuliakan, biar Tuhan yang disenangkan. Bukankah seharusnya hanya Tuhan yang menjadi pusat popularitas di gereja ketika ibadah berlangsung. Bukankah hanya Tuhan pusat menerima puji-pujian dari jemaat ketika ibadah dilaksakan. Bukan kita pelayan Tuhan. Guys hati-hati ya bagi kamu yang sudah melayani di panggung gereja. Biar hati kita tetap murni, tulus, melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Sebab gini guys, di Alkitab ada golongan yang seperti ini. Suka cari popularitas, suka cari pujian orang. Itu dibenci oleh Yesus. Siapa mereka? Mereka adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam Matius 23, tujuh kali guys. Yesus mengecam mereka. Celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Waduh. Ya mereka dikatakan suka menerima penghormatan. Ya bayangin tali jubahnya itu panjang-panjang dan lebar-lebar. Ya supaya terlihat rohani. Dikatakan supaya dilihat orang guys pelayanannya. Oh kiranya kita dijauhkan dari spirit selebriti ini. Pengen terkenal, pengen cari popularitas. No, 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 no. Biar hati kita tulus di hadapan Tuhan. Dan biar rendungan ini ngingetin kita. Apalagi khususnya kamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan panggung gereja. Boleh bagikan video ini ya. Supaya kita saling mengingatkan antara pelayan-pelayan Tuhan. Saya juga guys diingatkan. Jangan sampai saya ini punya spirit selebriti. Pengen terkenal, pengen dipuji orang, pengen dilihat orang pelayanannya. Biar hati saya dan hati kamu yang melayani tulus kepada Tuhan. God bless you.